Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ustadz, antum kan sebagai dosen bagaimana sikap antum terhadap para mahasiswa yang sambil bekerja iya betul sekali Ustadz sendiri di UIN Palembang punya beberapa mahasiswa yang punya usaha sampingan ada yang ojek online, ada yang buka kafe ada juga malah yang bekerja di apa namanya, sebuah instansi misalnya, apa sikap Ustadz pertama, tugas utama dan itu merupakan ibadah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa santri adalah belajar belajar dan belajar sebagai tanggung jawab dari amanah kedua orang tua yang sudah membiayai pertanyaannya tadi adalah boleh gak nyambil gitu Pak Ustadz boleh cuma Ustadz ingin sampaikan satu hal dimana Imam Syatibi dalam kitab Al-Mu'afaqat mengatakan al-ihtimabu bifar'in iza'ada ila aslihi bil'ibu talifah huwa batil jadi kalau sampai punya sampingan namun kegiatan di sampingan itu di usaha itu membuat tujuan utamanya yaitu belajar mencerdaskan diri rusak tidak tercapai maka usaha sampingan itu hukumnya batil batil segera ditinggalkan jadi buat teman-teman mahasiswa dimanapun berada UIN kah ataupun universitas lain silahkan kalau mau kerja mau sambil usaha tapi jangan sampai kesibukan di usaha itu merusak tujuan asli kita untuk belajar demikian akibat barakallah jadi gak boleh ya kalau seperti itu ya mau kerja lebih baik kita fokus belajar makasih ya siap sama-sama barakallah salam walhamdulillah